Bang Sandi, kan Pak Prabowo kerap mengatakan dalam berbagai pidatonya kekayaan negeri ini hanya dikuasai 1% elit Indonesia. Kekayaan Indonesia dikuasai hanya oleh 1% lagi. Mengusai bagian dari 1% itu, Pak. Pernah juga mengatakan 80% tanah Indonesia dikuasai segelintir orang dan itu sumber masalah ketidakadilan. Kalau tanah, di tanah tadi, tanah itu 1% mengusai akhir 80% tanah. Ini, saudara-saudara, menurut saya sumber masalah kita semua. Apakah ini artinya Pak Prabowo masuk dalam 1% yang kerap kali dia omongkan? Jangan kan Pak Prabowo, saya juga masuk di 1% yang itu. Saya, Pak Prabowo, masuk di elit itu. Anda mengakui, jadi kalau Pak Prabowo bicara elit itu membicarakan dirinya? Self-correction, dia bicara tentang dia ingin mengkoreksi diri sendiri. Di Indonesia, orang tambah pinter, kadang-kadang tambah pinter bohong. Tambah pinter yuri. Jadi, jangan dipermasalahkan. Selamat menikmati.